Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Pekat TV Grecek Beneh Sebanyak 23 tersangka berhasil terjaring dalam operasi Pekat Mahakam yang telah digelar selama 21 hari sepanjang bulan Ramadan di seluruh kawasan kota Samarinda. Operasi Pekat Mahakam 2024 sendiri merupakan bagian dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum di daerah hukum Polresta Samarinda dengan sasaran penindakan pelaku tindak pidana kejahatan premanisme. Polresta Samarinda bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap kasus 6 senjata tajam, 7 kasus pencurian, dan 1 kasus judi dengan 23 tersangka tersebut. Dalam operasi tersebut didominasi oleh tersangka kasus pencurian sebanyak 12 orang. Operasi perwilayaan ini dengan nama Sandi Pekat Mahakam tahun 2024 dengan sasaran penindakan adalah tindak pidana kejahatan premanisme, penyalahgunaan senjata api, senjata tajam, miras, kemudian PCB porno, perjudian, juru parkir liat. Yang mana operasi ini kita laksanakan selama 21 hari, mulai tanggal 11 Maret sampai dengan 31 Maret tahun 2024. Dengan digelarnya operasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dan dapat menciptakan situasi kamtifmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Samarinda. Demikian eksel Aldianza, PKTV Samarinda, Muartagat.